Ide olahan daging kurban sati marangi Daging kurban enaknya dimasak apa ya? Mungkin sati marangi ini jawabannya Sebetulnya ini tuh sati marangi ala-ala Seadanya bumbu di kulkas, Shay Jadi yang pertama harus disiapin daging sapi ya Kalau biasanya ada lemaknya Cuci bersih, kalau udah bungkus pake daun papaya Supaya dagingnya gak alot dan tunggu selama 30 menit Sambil nunggu kita siapin bumbu satinya Ada bawang putih, bawang merah Jahe, lengkuas, ketomber Merica, gula merah Garam dan air asam jawa Kasih minyak sedikit terus dihaluskan Terus tinggal buka aja dagingnya udah kita bungkus Selama 30 menit, campurin sama bumbunya Kalau udah kecampur tambahin kecap manis Nah berhubung aku pengen pedas, jadi aku tambahin Saos sambal ekstra pedas dari Yurugour Meat Harus dan wajib pakenya yang ini Karena kuncinya emang disini, BTW ini tuh Saos sambal terpedas yang pernah aku coba juga Takarannya sesuai selera aja, kalau mau pedas banget Ya udah, banyakin aja Terus kita aduk-aduk aja bumbunya sampe pas, ini menurutku agak kurang manis Jadi aku tambahin kecap lagi Kalau warnanya udah cakep kayak gini, lanjut kita tusuk sati Kalau udah bisa langsung dibakar, karena aku tidak punya Banyak bakaran, jadi aku pake pan kayak gini Kasih minyak dikit, terus proses sampe mateng Agak-agak gosong-gosong gitu ya say Nah sambil nunggu satinya mateng, kita bikin cocolannya Cuma pake kecap, saos sambal ekstra pedas dari Yurugour Meat Kasih irisan tomat, aduk-aduk, udah jadi deh Pas banget satinya juga udah mateng Tinggal nambahin cocolannya aja, aduh ini enak banget deh Jangan lupa tag aku ya, kalau kalian bikin resep ini Biasa kita makan apa lagi ya?